Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang di praktikum farmakologi online Bersama saya Dr. Ihwan Dari Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Usu Pada praktikum kali ini Kita akan mengamati efek antitrombotik Dari COX-1 inhibitor Yaitu aspirin Yang selama ini sudah digunakan Sebagai obat untuk Mencegah agregasi platelet Yang digunakan pada Penderita stroke atau penyakit jantung iskemik Kemudian kita juga Akan bandingkan Bagaimana efek dari selecocid Yaitu obat yang selektif Menghambat COX-2 Berhadap fungsi trombosit Dalam pembekuan darah Parameter yang akan kita amati Adalah masa perdarahan Atau bleeding time Dari perlukaan yang kita buat Pada ekor tikus Pada praktikum ini Kalian membutuhkan stopwatch Untuk mengukur masa perdarahan Sebelum kita memulai pengamatan Maka kita akan diskusikan dulu Secara singkat mengenai Landasan teori dari Percobaan ini Selamat mengikuti Lesi pada endotel Akibat luka Atau rupturnya Plak atherosclerosis Akan melepaskan Kolagen Von Willenbrand faktor Dan faktor Pembekuan darah lainnya Yang dapat menyebabkan Aktivasi trombosit Trombosit yang telah diaktivasi Akan melepaskan Zat-zat Seperti Adenosin difosfat Atau ADP Dan tromboksan A2 Yang akan berperan Sebagai atraktan Yang akan menarik Trombosit lain Untuk beragregasi Atau menempel Satu sama lain Sehingga akan terjadi Klot atau trombos Pada gambar ini Ditunjukkan Von Willenbrand faktor Dan kolagen Menempel pada reseptornya Yang berada di permukaan Membran trombosit Yang kemudian Akan memicu Terlepasnya ADP Serotonin Dan tromboksan Peningkatan produksi Reseptor fibrinogen Yaitu reseptor 2B Dan 3A Juga terjadi Akibat aktifasi Platelet ini Aspirin digunakan Sebagai obat Anti-agregasi Platelet Oleh karena Kemampuannya Dalam menghambat Pembentukan tromboksan Melalui penghambatan Enzim Koksuan Di samping aspirin Terdapat obat Anti-agregasi Trombosit lainnya Seperti Klopidogrel Yang menghambat Reseptor ADP Dipiridamol Yang bekerja Dengan meningkatkan Produksi prostasiklin Serta Apsizimab Yang bekerja Memblok Reseptor fibrinogen Yaitu reseptor Glikoprotein 2B3A Enzim Psiklooksigenase Terdiri dari Dua tipe Yaitu COX-1 Dan COX-2 Jalur COX-1 Dan COX-2 Dalam kondisi normal Berada Dalam keadaan Homeostasis Penghambatan Satu jalur Secara selektif Akan meningkatkan Efek Pada jalur Lainnya Jalur COX-1 Akan menghasilkan Prostaglandin Yang berperan Dalam membentuk Lapisan mukosa Lambung Serta Pembentukan Tromboksan Yang berperan Dalam proses Pembekuan Darah Sementara itu Jalur COX-2 Lebih berperan Dalam proses Inflamasi Dimana akan Dihasilkan Prostasiklin Yang menyebabkan Fasodilatasi Dan menghambat Agregasi Trombosid Penghambatan COX-1 Secara selektif Akan menghambat Pembentukan Prostaglandin Dan Tromboksan Sehingga Mencegah Terjadinya Trombos Dan akan Meningkatkan Efek Pada jalur COX-2 Yaitu Fasodilatasi Dan inhibisi Agregasi Trombosid Kondisi Ini Tentu Menguntungkan Bila kita Ingin Mencegah Terbentuknya Trombos Namun Dapat Mengakibatkan Terjadinya Perdarahan Dan Berkurangnya Barier Protektif Pada Lambung Sehingga Dapat Menyebabkan Fulkus Peptikum Sebaliknya Penghambatan Jalur COX-2 Secara Selektif Akan Menghilangkan Efek Dari Prostasiklin Dalam Mencegah Agregasi Trombosid Dan Menyebabkan Efek Dari Tromboksan Menjadi Dominan Kondisi Ini Akan Meningkatkan Resiko Terbentuknya Trombos Dan Dapat Mencetus Terjadinya Stroke Iskemik Dan MCI Pada Praktikum Ini Kita Akan Membuktikan Efek Dari COX-1 Inhibitor Yaitu Aspirin Dalam Menghambat Agregasi Trombosid Dan Juga Kita Akan Membuktikan Bahwa COX-2 Inhibitor Yaitu Selekoxid Tidak Memiliki Efek Antitrombotik Alat Dan Bahan Yang Kita Gunakan Pada Praktikum Ini Adalah Kita Menggunakan Tikus Galur Wistar Dengan Berat 200 Gram Aspirin 500 Miligram Atau 5 tablet Cardioaspirin Masing-masing 100 Miligram Celebrex 200 Miligram Yang berisi Selekoxid Ketamin Dan Silazin Untuk Anastasia Aquades Beaker Glass Gelas Ukur Lumpang Pemanas Air Termometer Stopwatch Penggaris Spidol Spidol Atau Marker Cutter Atau Gunting Spid 1 CC Dan Gavash Ini Adalah Alat Dan Bahan Yang Kita Gunakan Pada Praktikum Ini Cara Kerja Yang Pertama Kita Buat Larutan Aspirin 0,5% Dan Selekoxid 0,5% Makna Dari 0,5% Adalah 0,5 Gram Dalam 100 Milliliter Cairan Untuk Itu Kita Ambil 1 Tablet Aspirin 500 Milligram Atau 5 Tablet Cardio Aspirin 100 Milligram Digiling Di Dalam Lumpang Kemudian Dilarutkan Dengan 100 Milliliter Aquades Untuk Selebrex Atau Selekoxid Kita 100 Milligram Kita Buka Kapsulnya Dan Masukkan Isinya Kedalam Erlenmeyer Dan Tambahkan Aquades Sebanyak 40 Milliliter Kita Aduk Rata Kemudian Kita Dapat Berikan Ke Tikus Kita Siapkan Larutan Aspirin 0,5% Disini Kita Punya Sediaan Cardio Aspirin 1 Tablet 100 Milligram Asam Asetil Salisilat Bisa Kita Ambil 5 Tablet Dimasukkan Kedalam Erlenmeyer Atau Sebelumnya Bisa Digiling Di Dalam Lumpang Kemudian Tambahkan Aquades Sebanyak 100 Milliliter Di Aduk Supaya Tercampur Rata Berikutnya Kita Siapkan Larutan Selecocid 0,5% Kita Ambil Selebrex Yang Berisi 200 Milligram Selecocid Kita Buka Kapsulnya Kita Masukkan Kedalam Erlenmeyer Kemudian Kita Tambahkan Aquades Sebanyak 40 Milliliter Selecocid 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 Akan Menjadi Larutan 0,5% Larutan Ini Sudah Siap Untuk Diberikan Kepada Hewan Coba Kemudian Tikus Kita Timbang Berat Badannya Dengan Menggunakan Timbangan Digital Kita Bagi Menjadi Tiga Kelompok Yang Kelompok Satu Diberikan Aquades Kelompok Dua Mendapatkan Aspirin 50 Miligram Per kilogram Berat Badan Kelompok Tiga Mendapatkan Selecocid 50 Miligram Per kilogram Berat Badan Larutan Obat Ini Akan Diberikan Setiap Hari Per Oral Selama 10 Hari Nah Sekarang Tolong Hitung Berapa Miligram Dosis Aspirin Dan Selecocid Yang Dibutuhkan Serta Berapa Mililiter Larutan Yang Harus Diberikan Jika Berat Badan Tikus Adalah 200 Gram Silahkan Dihitung Tikus Dosis kita timbang Dengan Menggunakan Timbangan Digital Setelah itu kita hitung Dosis yang dibutuhkan Setelah itu kita ambil Larutan Obat Yang akan Diberikan Sesuai dengan Dosis yang Setelah dihitung Dan diberikan Kepada Hewan Secara Oral Melalui Gavash Demikian Hal ini dilakukan Setiap hari Sampai hari Ke Sepuluh Setelah Sepuluh hari Pemberian Obat Tikus Dianastesi Dengan Larutan Ketamin Dan Silazin Kemudian Kita Buat Tanda Dengan Spidol Atau Marker Pada Ekor Tikus 1 cm Dari Ujung Ekor Hangatkan Air Dalam Biker Gelas Sehingga Mencapai Suhu 37 Derajat Celcius Pastikan Tikus Sudah Teranastesi Dengan Cara Menjepit Jarinya Dengan Pinset Jika Tidak Ada Gerakan Berarti Tikus Sudah Teranastesi Potong Bagian Ekor Yang Sudah Ditandai Dengan Cutter Kemudian Masukkan Ekor Kedalam Air Hangat Dan Mulai Menghitung Waktu Perdarahan Dengan Bantuan Stopwatch Amati Waktu Yang Dibutuhkan Hingga Aliran Darah Benar-benar Berhenti Catat Masa Perdarahan Sekian Menit Sekian Detik Praktikum Ini Menggunakan Hewan Coba Perlu Diperhatikan Bahwa Penggunaan Hewan Coba Pada Praktikum Ini Dilakukan Untuk Kepentingan Pendidikan Dan Tetap Memperhatikan Prinsip Animal Welfare Jumlah Hewan Coba Yang Digunakan Seminimal Mungkin Dengan Tingkat Ketidak Nyamanan Yang Minimal Percobaan Ini Dilakukan Oleh Laboran Yang Berpengalaman Dalam Menangani Hewan Coba Dan Diawasi Oleh Staff Yang Memiliki Sertifikat Velasabi Setelah Sepuluh Hari Diberikan Perlakuan Tikus Kita Anastesi Dengan Larutan Ketamin Dan Silazin Kemudian Kita Letakkan Di Atas Platform Styrofoam Pastikan Bahwa Respon Terhadap Stimulus Nyeri Sudah Tidak Dijumpai Kemudian Kita Berikan Tanda Pada Ujung Ekor 1 cm Dari Ujung Tandai Dengan Marker Kemudian Kita Siapkan Stopwatch Dan Juga Cutter Atau Gunting Yang Akan Digunakan Untuk Memotong Ujung Ekor Kita Sudah Siap Dengan Stopwatch Kemudian Kita Akan Potong Ujung Ekor Pada Saat Nanti Ujung Ekor Masuk Kedalam Air Kita Mulai Menghitung , Akan In Saat Saat L Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima dan Terima menonton 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 Terima menonton